Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum melakukan kegiatan ini, alangkah baiknya kita melakukan doa agar kegiatan ini bisa berjalan dengan maca dan bermanfaat bagi kita sebelumnya Berdoa di mod Berdoa selesai Nah, sebelumnya ada yang pernah mengikuti kegiatan counseling seperti ini? Belum Belum Nah, ada yang tau? Apa itu kegiatan counseling kelompok? Untuk mengecahkan masalah di dalam kelompok itu Ada lagi yang mau memberi pendapat? Nah, counseling kelompok itu adalah proses bantuan yang dibuat oleh counselor untuk memanfaatkan dinamika kelompok untuk memecahkan masalah yang akan kita bahas di kelompok ini Nah, contohnya seperti apa? Nanti teman-teman mengungkapkan masalah yang kalian alami Setelah kalian mengungkapkan masalah yang kalian alami Kita pilih, kita undingkan masalah siapa yang akan kita bahas Masalah apa yang kita Masalah siapa yang akan kita selesaikan sampai akhir Nah, nanti saya sebagai ketua kelompok akan memberikan kesempatan kepada kalian Untuk memberikan counseling kepada teman-teman kita Yang masalahnya yang akan kita bahas Sudah paham? Nah, kalau begitu Kita kan belum kenali satu sama lain Bagaimana kalau kita perkenal diri dulu Nah, caranya Nanti salah satu orang kelompok Mulai menyebutkan namanya Dan kita akan bilang gini Halo kalian Ya? Ya Sudah paham? Ya Mulai dari siapa Ya saya mulai ya Ya saya kan sudah ikut kelompok Oke Perkenalkan nama saya Fera Yuja Bisa dipanggil Fera Hai Fera Hai Halo 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 Nama saya Alia Zahra Hai Halo Isha Perkenalkan nama saya Waisawro Gazi Halo Isha Hai Perkenalkan nama saya Asri William Music Hai Asri Halo Nama saya Karina Syeduga Halo Halo Cantika Nah Kita sudah mengetahui Asas-asas apa yang ada di Knotohi Knotohi Yang pertama Ada asas kerahsiaan Jadi Masalah yang kita bahas diedur Siapan kerahsia terlalu Tidak boleh dibic книgah ceritakan kepada teman-teman yang ada di luar nanti lain kolom ini yang kedua ada asas kesempatan jadi masalah yang kalian bahas namun nih dari dalam diri kalian tidak ada kesempatan yang ketiga ada asas kegiatan nah, sebelum kita memulai kegiatan ini alamkah baiknya kita mengucapkan sumpahkan selalu bersama-sama nanti saya menyebutkan sumpah benar, kalian mengikuti ya saya bersumpah akan menjaga kerahasiaan apapun yang diseritakan teman-teman saya disini apapun yang diseritakan teman-teman saya disini tidak akan saya bahas di luar tempat ini tidak akan saya bahas di luar tempat ini kapanpun dimanapun akan tetap terjaga kerahasiaan akan tetap terjaga kerahasiaan sebelum kita masuk kegiatannya ada yang mau ditanyakan tentang cara cara kita dalam kegiatan masuk kegiatan di luar tempat ini kita akan mulai dari satu selamat menikmati selamat menikmati ini saya sering merasa kayak disitu juga sering menerima bodisi ini dari hormat terdekat mungkin memang mereka mengetuk cakaan dan menurut oke selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Kesan dan pesan apa yang kalian dapat dari kegiatan sponsoring kelompok ini? Ada yang mau memberi kesan dan pesan? Pesan, pesan, pesan Pesan atau pesan? Kesannya itu jadi seru sih Karena kan kita lebih tahu orang ini Kita bisa tahu kebikian orang Jadi setelah itu, kita bisa mengungkapkan sesuatu kembali lain Kita bisa mengungkapkan apa yang akan didapatkan Dan bagaimana kalau saya jadi mereka? Terima kasih Pesan dari kegiatan ini apa? Pesan-pesan, kalau pesan dari kegiatan ini apa? Setanya, kalau misalkan di sisi kelompok ini Agar kita... Lupa gue! Dan bagaimana kita akan mengungkapkan Karena kita, kegiatan ini dapat bermanfaat untuk di sisi kelompok kita atau di luar kelompok kita Agar kita dapat menyelesaikan semua masalah yang ada pada diri kita Sekian dari saya, terima kasih Terima kasih Pada teman-teman yang telah memberikan kesan dan sesatnya Dan semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita Semoga kita dapat menerapkan apa yang kita bahas di sini Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan wabungnya untuk mengikuti kegiatan ini Dan sebelumnya saya minta maaf kepada teman-teman apabila saya dalam kegiatan ini kurang memuasai situasi yang ada di kegiatan ini Karena di sini saya juga lagi proses belajar Jadi kita juga sama-sama proses belajar Semoga kegiatan ini bermanfaat buat saya dan buat kalian semua Marilah kita berdoa untuk menutup kegiatan ini Semoga kegiatan ini berkat Berdoa dimulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih